Intro Pemerintah Kota Samarinda pagi tadi, Sabtu 27 Maret 2021, Wakil Wali Kota, Rusmadi, memimpin aksi kerja bakti dalam rangka mengurangi dampak banjir di beberapa titik di Kota Samarinda. Namun aksi kerja bakti hari ini dipusatkan di Simpang 4 Sempaja, yang mana lokasi tersebut merupakan titik paling rawan terdampak banjir ketika hujan turun. Adapun pasukan yang dilibatkan dalam aksi kerja bakti tersebut adalah Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, PUPR, PMK, dan Satpol PP, serta bubuhan dari kecamatan dan kelurahan setempat. Diketahui bahwa aksi kerja bakti tersebut juga merupakan salah satu program 100 hari kerja wali kota dan wakil wali kota Samarinda yang baru terpilih, yakini Andi Harun dan Rusmadi. Menurut wakil wali kota, Rusmadi, bahwa Simpang 4 Sempaja merupakan target pertama untuk dilakukan aksi kerja bakti dan sekaligus melakukan evaluasi penyebab terjadinya banjir. Kita menyelesaikan persoalan banjir. Persoalan banjir khusus di Simpang 4 Sempaja ini persoalannya adalah sedimentasi, bottleneck. Jadi siapapun konsultan, termasuk kita, kalau tidak dibantu dengan warga, ini tidak mungkin bisa menyelesaikan persoalan. Karena pasti persoalan-persoalannya seperti ini, 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 ya kan? Jadi RT Pak Lurah ini sangat berperan, karena harus ada komunikasi dengan warga. Jadi insya Allah, selama apa saja yang menghambat jalannya air, ini kita angkat, kita selesaikan, lancar air. Jadi walaupun belum selesai, paling tidak luas genangannya berkurang. Kemudian bisa cepat. Simpang 4 Sempaja ini kita evaluasi, kalau ada hujan 3 jam saja, itu bisa 2 hari tergenang. Nah mudah-mudahan dengan aksi kita ini, paling tidak tadi luasannya semakin berkurang, kemudian semakin cepat. Mudah-mudahan bisa 1 hari. Syukur-syukur kalau bisa 1 detik selesai. Lebih lanjut, Rusmadi mengatakan bahwa kegiatan aksi kerja wakti tersebut akan terus dilakukan dengan menelusuri beberapa titik rawan banjir di kota Samarinda. Lanjut, karena persoalan-persoalan banjir ini kan banyak titik. Kalau dalam program 100 hari kerja ini, kita memberikan pruritas Simpang 4 Sempaja, kemudian Jalan Panjaitan, karena ini menjadi persoalan yang selama ini mengganggu, bukan saja aktivitas warga, tetapi mengganggu aktivitas ekonomi Samarinda. Ini sambil jalan Jalan Panjaitan, yang jalan 2 ruas ini. Nah untuk bottleneck di Simpang 3 Lempake, itu ada gorong-gorong yang memang menjadi persoalan. Nah itu termasuk kita selesaikan, termasuk memastikan drenas. Demikian dalam aksi kerja wakti hari ini, dan beberapa tanggapan langsung dari warga masyarakat Samarinda, dengan harapan kegiatan tersebut bisa berlanjut hingga penanganan banjir di kota Samarinda dapat teratasi. Saya sebagai wakti, Pak, mendukung penuh kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kota Samarinda, terutama untuk menanggulai kebersihan. Karena pada umumnya di daerah kita Samarinda ini, untuk kebersihan lingkungan ini masih agak minim, Pak. Terutama mungkin kita ingin harusnya banyak berkoordinasi antara DLH dan masyarakat, terutama masyarakat harus diberdayakan untuk ikut bersama-sama, membersih. Karena kalau hanya bagian dinas kebersihan kota, tidak mungkin akan bisa menyelesaikan kebersihan untuk lingkungan kota, Pak. Jadi harus kita terlibat, termasar akan harus diutamakan. Saya, saya mendukung sekali pakai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ini. Dari lokasi kerja bakti Simpang 4 Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Tim GATV Kaltim, Rusli, mengabarkan. Dari daerah Ibu Kota, rencana Ibu Kota. Ibu Kota, Pak. Jadi kita.